Intro Selamat petang, salam jetra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Mengejutkan seluruh Malaysia apabila Sanusi kena tukar dengan hayati Ini persoalan yang makin dasar, makin besar dan mengejutkan Adakah benar Sanusi sekarang ini menjadi beban lebih kepada perikatan nasional Gara-gara terlalu lantangnya beliau dan terlalu celuparnya mulut beliau tanpa memikirkan kesannya Adakah kerana kelantangan bersuara Sanusi menyebabkan beliau menjadi beban besar pula kepada perikatan nasional Sehinggakan persoalan besar Sanusi kena tukar dengan hayati Datu Seri Muhammad Sanusi Matnur dikatakan bakal digugurkan sebagai menteri besar Ura-ura menyebut bahwa Adun Tokai Datu Dr. Muhammad Hayati Utman Bakal menggantikan pemimpin yang suka berkaroke dengan perempuan Ajnabi itu Kabar ketika langkah Dubai masih dicanang itu didedahkan Oleh setiausaha koordinasi penerangan PKR Iswardi Murni menerusi platform X Saudara-saudara sekalian angin bertiup kencang yang Sanusi bakal diganti Muhammad Hayati Utman sebagai menteri kedah kata beliau Ayat pas kedah bahwa Sanusi itu umpama memikul biawak hidup katanya Tahniah Waibi Hayati Dun Tokai kata Iswardi Hayati 67 tahun juga merupakan bekas ahli parlimen pendang antara 2004 hingga 2013 Beliau sebelum ini merupakan doktor perubatan yang berkhidmat di hospital besar Kuala Lumpur Hospital Alur Serta, Hospital Baling dan Hospital Alur Serta Bapak kepada tujuh anak itu kemudiannya membuka klinik swasta di Pendang pada tahun 1995 Sementara itu Sanusi yang berasal dari kampung Sungai Pau, Sik Buat pertama kali dilantik sebagai menteri besar kedah pada ke-14 pada 17 Mei tahun 2020 Sanusi yang berasal dari kampung Sungai Pau itu adalah pertama kali dilantik sebagai menteri besar Dia sekali lagi mengangkat sumpah jawatan itu selepas berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Jenari pada pilihan raya umum PRN August tahun lalu Perikatan Nasional PN Kedah berkenan boleh dianggap menteri besar blok pembangkang mencetus pelbagai kontroversi Timbalan pesuruh Jaya Pas Kedah yang juga ketua pengarah pilihan raya PN malah menyentuh sensitiviti tiga arah berkait agama, kaum dan institusi diraja Pelatun Karoke sampai awal pagi itu pernah heboh didakwa menghina Sultan Selangor ketika membandingkan urusan pelantikan beliau Sebagai menteri besar kedah dengan Datu Sri Amiruddin Syari sebagai menteri besar Selangor Apakah sebabnya yang memungkinkan Sanusi akan ditukar sebagai menteri besar ini? Salah satu sebabnya menurut netizen dan pemerhati politik adalah mungkin kerana Kemungkinan Sanusi akan kalah di dalam siasatan di dalam kes hasutan beliau Apabila Sanusi kalah dalam kes dakwaan hasutan melibatkan Sultan Selangor dan Agong Maka Sanusi akan bakal kehilangan kerusi jeneri kerana hukuman kalau dipenjara lebih daripada sehari beliau bakal akan kehilangan kerusi beliau Jadi untuk persediaan mungkin untuk persediaan atau untuk memberikan laluan kepada orang lain memimpin negeri kedah Maka Sanusi akan dipecat Adakah itu yang akan berlaku? Tidak ada yang mustahil Memandangkan Sanusi sekarang menurut seperti yang dinyatakan oleh Iswardi Sanusi sekarang ini seperti bahwa Sanusi itu umpama memikul bawak hidup Tak tahulah bawak kabiawakka tak tahu siapa Ayat Pas Kedah kata Iswardi Beliau juga mengucapkan tahniah kepada Waibi Hayati yang bakal dilantik sebagai menteri besar Kedah menurut Iswardi Sejauh mana kebenaran ini sebenarnya ada asasnya Memandangkan Sanusi sekarang terlalu banyak menimbulkan kontroversi yang sebenarnya tidak patut pun dan tidak memberi faedah kepada beliau Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel Kecoh lagi kecoh Kecoh lagi mahadir Ini yang berlaku Pendedahan yang paling menarik Rupa-rupanya Penyataan mahadir tentang Melayu bakal hilang Mahadir sebenarnya kian tertekan kata veteran UMNO Sehingga mahadir sanggup menggunakan isu Melayu semata-mata untuk mencari sokongan muda Dan untuk kelihatan masih relevan di pentas politik Malaysia Kata beliau mahadir sebenarnya kian tertekan sudah terlampau risau tak boleh dapat sokongan daripada sesiapa Akhirnya menggunakan isu Melayu Saudara-saudara sekalian kenyataan Dr. Mahadir Muhammad bahawa Bangsa Melayu akan hilang dalam tempoh 10 tahun lagi adalah taktik Taktik bekas Perdana Menteri itu untuk mengalih perhatian terhadap siasatan dihadapi kroni serta anaknya ketika ini kata beliau Hal ini telah menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen Ada yang sangat bersetuju dengan kenyataan veteran UMNO ini Apabila mereka kata Mahadir memang sudah benar-benar tak boleh tanggung lagi tekanan Sehingga sanggup lakukan apa saja semata-mata untuk cuba mengalih perhatian terhadap siasatan yang dihadapi oleh kroni-kroninya serta anaknya ketika ini Setiausaha veteran UMNO Mustafa Yaqub berkata Ketika Mahadir berbicara soal perpecahan orang Melayu Hakikatnya dialah yang memecah belakan bangsa Melayu di negara ini Apa pendapat anda tentang pendapat daripada veteran UMNO ini Yaitu Mahadirlah yang telah bertanggung jawab memecah belakan bangsa Melayu di negara ini Apatah lagi kata Mustafa Mahadir sendiri bukannya Melayu asli Kerana ahli politik veteran itu mempunyai kaitan susur galur dari India Yang anehnya Dia mempersoalkan perpecahan Melayu Setelah dia yang memecah belakan Melayu Dia sekarang bercakap tentang perpaduan Melayu Setelah dia yang menjadi penyebab Melayu tidak bersatu Dia yang mahu orang belajar dari sejarah Tetapi dia tidak pernah belajar daripada sejarah Dia hanya belajar sejarah Sikitol sebagai pengkhianat Sebab itu dia menjadi pengkhianat katanya dalam kenyataan hari ini Sabtu lalu Mahadir dilaporkan Membuat andaian Bangsa Melayu di negara ini akan hilang dalam masa 10 tahun akan datang Jika keadaan tidak diubah Dia yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali itu berkata Dakoan sedemikian dibuat Kerana orang Melayu akan ditawan oleh bangsa lain Tetapi tidak melibatkan peperangan Kata Mahadir Orang Melayu terancam Ekoran tidak Tidak ada pihak yang mengambil berat kepada nasib kaum terbabit ketika ini Kita tahu negara dah hilang banyak Nak kata tak tahu tak boleh Kita hilang empat negeri di utara Pulau Riau, Singapura, Pulau Pinang Dan 10 tahun lagi bangsa Melayu akan hilang Kata Mahadir Tetapi Puat Zarkasi menyatakan bahwa Salah satu tempat yang telah hilang Semasa Mahadir berkuasa Ialah Pulau Batu Putih Apa pendapat kamu? Kita bangsa Melayu Kata Mahadir akan hilang Negara kita seolah-olah kita ditawan oleh bangsa lain Tanpa perang Katanya dalam program Linda Negarawan Iktibar 150 tahun perjanjian pangkor Di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya Namun kata Mustafa Sebenarnya Mahadir sedang merapu Dan mengigau di siang hari Apabila cuba mengaitkan Melayu Seperti nasib rakyat Polastin Yang sedang diperangi Zionis Menurutnya Melayu tidak akan hilang Dari dunia ini Kerana bangsa terbabit Tetap wujud selagi ada orang Melayu Yang mengaku mereka orang Melayu Melayu ada di seluruh Nusantara Melayu itu bangsa besar Melayu itu orang Bugis Orang Jawa, Bajau Bahkan Arab dan Pakistan pun Melayu Cuma Mahadir yang berbeza Dia berasal dari India Dan bukan Melayu katanya Pada masa sama Veteran UMNO menganggap Kenyataan Mahadir baru-baru ini Merupakan dendam yang tersemat Di hati ahli politik terbabit Yang kini cuba menakutkan Orang Melayu di negara ini Kata Mustafa Kenyataan Mahadir itu mencadamkan Bahwa orang Melayu akan kehilangan Kuasa politik dalam tempo sedekat akan datang Sebenarnya kenyataan itu Lebih merupakan helah Melarikan diri daripada isu Siasatan SPRM terhadap kroninya Daim Zainuddin dan juga anak-anaknya Dia sedar dia semakin tertekan Dan tidak relevan Jadi supaya dilihat terus relevan Maka dia membangkitkan cerita Melayu hilang kuasanya Kata Mustafa lagi Ada beberapa komen daripada Netizen berkaitan isu ini Namun Apa pula komen anda Untuk isu kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih telah menonton